Susi, kamu adalah ujung tombak daripada negara kita. Bawa pulang emas ya, Sus. Iya, Pak Presiden. Di sebelahnya, Susi Susanti dari Indonesia. Saya Indonesia. Dan saya akan selalu jadi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian, penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film karya anak bangsa yang berjudul Love All Susi Susanti. Film ini mengisahkan perjalanan karir dan beberapa momen penting seorang legenda bulu tangkis Indonesia. Selain itu, kita akan dibawa kembali ke reformasi tahun 98. Film ini seolah mengingatkan kembali akan tragedi di masa itu sekaligus mengajarkan nilai-nilai persatuan. Dari daerah dan suku manapun kita berasal, kita semua adalah satu bangsa dan sudah semestinya saling menjaga satu sama lain. Dan gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita disuguhkan dengan sebuah catatan sejarah negara Indonesia. Tahun 66, Indonesia memutuskan untuk berdemokrasi serta memberantas ideologi komunisme dari negeri China. Hal tersebut berdampak dan menyebabkan warga keturunan Tionghoa tidak mendapatkan kewarganegaraan yang jelas. Bahkan ribuan orang dari luar negeri tidak bisa pulang tanpa surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Atau yang biasa disebut dengan SBKRI. 21 tahun kemudian, yaitu tahun 92, Indonesia memiliki kesempatan untuk memenangkan medali emas pertama di Olimpiade. Dan harapan tersebut ada di bahu seorang wanita keturunan, siapa lagi kalau bukan Susi Susanti. Scene kemudian berganti di mana Susi Susanti masih kanak-kanak. Hari itu adalah tanggal 17 Agustus 1983. Susi turut serta meramaikan perayaan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, ia sedang menunggu giliran untuk tampil menari di sebuah panggung. Namun, perhatiannya tertuju pada Rudy kakaknya yang sedang mengikuti lomba bulu tangkis. Susi kemudian mengajak sang ibu untuk menontonnya. Namun, karena sebentar lagi gilirannya naik panggung, ibunya memintanya untuk tampil terlebih dahulu. Tidak mendengarkan apa yang dikatakan sang ibu, Susi malah kabur dan pergi menonton pertandingan bulu tangkis kakaknya. Meski sudah memberi semangat, kakaknya tetap kalah dan pertandingan itu dimenangkan oleh seorang anak bernama Udin. Setelah menerima hadiah, si Udin malah jadi sombong lalu mengejek Rudy. Meski bapaknya adalah seorang atlet, tapi anaknya bermain jelek. Mendengar ejekan Udin, Susi menjadi emosi lalu menantang Udin bertanding. Taruhannya adalah rakyat yang baru saja ia menangkan. Dan kalau Susi kalah, ia akan memberikan segerobak bakpao buatan ibunya. Melihat kelakuan putrinya, Susi langsung dijewer lalu memintanya segera pulang. Karena itu, Udin semakin mengejeknya dan turut membuat kesal ibunya. Karena itu, sang ibu membiarkan Susi bertanding dengan Udin. Sebuah smash keras dari Susi akhirnya membuatnya memenangkan pertandingan tersebut. Dan dengan terpaksa, Udin memberikan hadiah rakyat miliknya. Setelah sampai di rumah, Udin mengerjai adiknya dengan mengambil rakyat yang baru saja ia menangkan. Mereka berdua saling berebut membuat sang ibu kesal lalu menyita rakyat tersebut. Karena kesal, Susi ngambek dan pergi ke kamarnya. Sang ayah kemudian masuk ke kamarnya sambil membawakan semangkuk ciapu ayam. Makanan favoritnya lalu menyuruh Susi makan terlebih dahulu. Kemudian di malam harinya, sang ayah mendapat telpon dari PB Jaya Raya. Mereka meminta agar Susi melakukan uji coba bulu tangkis di sana. Sang ibu yang awalnya ngomel-ngomel dan enggak ngedukung Susi bermain bulu tangkis mendadak berubah pikiran dan langsung mendukungnya. Mendapat kabar baik tersebut, sang ayah langsung mendatangi kamar putrinya yang ternyata Susi sudah terlalap. Tanpa sengaja, ia melihat buku catatan Susi yang berisi gerakan-gerakan bulu tangkis. Susi ternyata sangat menyukai bulu tangkis dan mengidolakan sosok Rudy Hartono. Sang ayah pun menjadi semakin optimis untuk membawanya ke Jakarta. Dan singkat cerita, keesokan harinya setelah berpamitan dengan ibu dan kakaknya, Susi dan sang ayah segera berangkat. Susi kemudian bertanya kepada ayahnya, mengapa orang-orang sering menyebut kata love all sebelum bertanding. Ayahnya menjelaskan kalau love all artinya kosong-kosong, tapi maknanya cinta semua. Yaitu cinta kepertandingan, penonton bahkan kepada lawan, di mana hal-hal tersebut dapat menambah motivasi dalam sebuah pertandingan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Di tempat tersebut, Susi diberitahu jadwal kegiatan selama berada di asrama. Dimulai dari latihan fisik di pagi hari, sekolah seperti biasa, lalu dilanjutkan dengan latihan teknik di sore harinya. Setelah itu, sang ayah menitipkan Susi kepada pelatih PB Jaya Raya yang bernama Rotno Kustiyah. Keesokan paginya, rutinitas di asrama pun dimulai. Hari pertama, Susi mengawalinya dengan bangun kesiangan, padahal teman-temannya udah pada mandi dan berdandan rapi. Sin kemudian berpindah ke kantor legendri Sutrisno. Tahun 1985, beliau merupakan ketua umum PBSI. Seorang pria dari Connie bernama Margombar Siregar menemuinya. Margombar Siregar nantinya akan kita kenal sebagai tokoh olahraga nasional serta sekjen pengurus besar PBSI. Pak Bar menunjukkan sebuah surat kabar, di mana negeri Cina yang baru saja bergabung dengan Federasi Badminton sudah menaklukkan Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan semboyan, yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Beliau kemudian meminta Pak Bar memberi sebuah masukan untuk meningkatkan prestasi. Kita punya strategi apa untuk mendukung program ini? Pak Bar berkata kalau kuncinya adalah sistem pelatihan yang baik serta atlet itu sendiri. Nah, yang jadi masalah saat ini Indonesia kekurangan pelatih, padahal negeri Cina banyak menggunakan pelatih yang berasal dari pemain top Indonesia. Mereka adalah jagoan-jagoan Indonesia yang tidak bisa pulang dan terpaksa berbakti di sana. Seandainya Bapak Presiden memanggil mereka, mereka pasti akan pulang ke tanah air. Karena itu Pak Tri langsung memberi instruksi kepada Pak Bar untuk segera memanggil mereka. Namun memanggil mereka begitu saja tidaklah cukup. Pak Bar meminta harus ada kejelasan status agar mereka bisa bebas beraktivitas di Indonesia. Pasti kita berikan kebebasan. Kita ini kan bukan negara komunis. Oke, kita kembali ke asrama. Selesai bersekolah, para siswa melanjutkan latihan khusus bulu tangkis. Ayo, siapa sih mau coba? Susi? Latihan tersebut cukup keras dan disiplin, di mana mereka wajib menguasai teknik-teknik dasar sebelum berlatih teknik lanjutan. Latihan itu pun membuat Susi bosan keluar ruangan kemudian melempar raketnya. Dan secara kebetulan ayahnya datang menjunguk dan melihat kejadian tersebut. Bosan. Halo, Bosan. Sang ayah mulai menggodanya apa sebaiknya Susi pulang saja dan gak perlu capek latihan terus-menerus. Sang ayah kemudian memberinya sebuah nasihat bahwa sebuah cita-cita tidak akan tercapek tanpa perjuangan. Lalu ayahnya bercerita, seandainya dulu ia tidak cedera mungkin saja ia bisa jadi juara dunia. Kini kesempatan tersebut diberikan kepadanya dan meminta Susi untuk tidak menyia-nyiakannya. Sang ayah juga memotivasi Susi untuk menjadi yang pertama memenangkan emas di kejuaraan Olimpiade. Setelah mendengar nasihat dari sang ayah, Susi berjanji untuk meraihnya. Keesokan harinya, Susi berlatih seperti biasanya, namun latihan tetap itu-itu saja. Susi mulai marah-marah dan bertanya siapa yang membuat metode latihan membosankan ini. Lalu ia diberitahu untuk tanya kepada orang yang berdiri di belakangnya yang ternyata ia adalah Rudy Hartono. Karena itu, Susi pun menjadi salah tingkah. Seperti yang kita ketahui, Rudy Hartono adalah legenda bulu tangkis pemilik 8 gelar juara All England. Malam harinya, Rudy menemui Susi yang lagi nyuci baju, kemudian memuji kalau Susi memiliki bakat luar biasa. Namun sekedar bakat juga tidak cukup, dibutuhkan disiplin serta mental yang kuat. Karena dalam sebuah pertandingan, lawan tersulit adalah diri sendiri. Berkat motivasi dari sang idola, Susi menjadi lebih rajin dan bersemangat untuk berlatih. Suatu hari di kantor Pak Bar, ia dikejutkan kehadiran dua orang pelatih yang juga mantan atlet dunia. Mereka adalah Tong Sin Fu dan Chiu Xia. Mereka berdua sangat bersyukur bisa kembali ke tanah air dan bertemu kembali dengan keluarga setelah sekian lama. Pak Bar memahami kerasahan dalam diri mereka, lalu mengatakan kalau olahraga bulu tangkis bisa membawa persatuan di negeri ini, kenapa tidak. Lalu mereka mengatakan untuk dapat mengembangkan bulu tangkis, diperlukan bakat-bakat baru yang lain daripada yang lain. Seperti halnya di negeri China, untuk menemukan satu bakat luar biasa, setidaknya mereka menyiapkan 10 calon pemain. Sin kemudian berganti pada kejuaraan dunia junior bulu tangkis. Pada kejuaraan tersebut, Susi memenangkan tiga medali emas sekaligus bersama seorang pebulu tangkis bernama Ardi Wiranata yang juga memenangkan medali emas. Ardi Wiranata nantinya akan kita kenal juga sebagai legenda tunggal putra bulu tangkis Indonesia. Susi kemudian memberikan medali-medali tersebut kepada ayahnya untuk dipajang di rumah. Dan by the way, sosok Susi Remaja di film ini diperankan oleh artis Laura Basuki. Kemudian tahun 1986, Susi pindah ke Pelatna, sebuah tempat yang melahirkan banyak juara dunia. Lalu ia berkenalan dengan seorang atlet bernama Sarwenda yang kelak menjadi rekan seperjuangannya. Sarwenda mulai mengajak Susi keliling dan memperkenalkannya pada atlet-atlet di sana. Dan saat itu Susi melihat Alan Budi Kusuma untuk pertama kali, di mana kelak mereka akan menjadi pasangan kemudian menikah. Ini namanya Alan, tapi susah banget di deketin pacarnya. Ya walkman itu. Sarwenda kemudian mengenalkan Susi kepada pelatihnya, yaitu Cisya. Setelah mendengar prestasi mengagumkan yang diraih Susi, Cisya menematkannya pada urutan ke-20 di antara nama-nama atlet. Suatu ketika di sela-sela latihan, Sarwenda menemukan buku harian Susi dan mengerjainya dengan melempar-lempar buku itu ke teman-temannya. Buku itu ternyata berisi catatan pertandingan serta latihan selama berada di sana. Sampai akhirnya, buku itu dibaca Alan yang berisi analisa gerakan latihannya yang tidak efektif. Semestidak maksimum, badan berputar terlalu jauh. Lalu Alan mengembalikan buku itu dan pergi tanpa mengucap apapun. Kemudian di suatu malam, diadakan sebuah pertemuan untuk membahas turnamen yang bernama Sudirman Cup. Di turnamen tersebut, untuk pertama kalinya Asia dan Eropa akan bertanding bulu tangkis. Kota Jakarta akan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Pak Tri kemudian mengatakan kalau kalah bukan pilihan dan beliau berkata Indonesia wajib menang pada turnamen ini. Pak Tong kemudian berkata kalau status mereka saat ini masihlah warga asing. Mereka masih dipersulit mengurus surat-surat menjadi WNI. Kemudian Pak Tri meminta mereka untuk sementara waktu memahami situasi. Karena usahanya untuk memulangkan mereka ke Indonesia juga tidak mudah. Situasi pertemuan pun menjadi memanas, namun Pak Bar akhirnya bisa menenangkan suasana. Kemudian obrolan berlanjut. Pak Tri bertanya apa yang dibutuhkan pelatih dan para atlet agar mereka bisa menang. Para pelatih pun meminta agar diberi kebebasan dalam pemilihan atlet. Keesokan harinya, seusai latihan Pak Tong dan Cisya mengajak para atlet melakukan diskusi serta analisa setelah menonton pertandingan final All England. Cisya kemudian bertanya apa kelemahan lawannya sehingga dia bisa kalah dari Rudy Hartono. Tidak ada satupun dari mereka yang menjawab dengan benar. Lalu Alan menjawab seperti tulisan analisa Susi terhadap gerakannya. Jadi muter badannya terlalu jauh waktu lompat, smash gak bisa maksimal. Setelah diskusi tersebut, Alan menemukan Susi dan berkata kalau saja ia memberitahunya langsung maka ia boleh bergabung dengan kelompoknya. Dan Susi pun menjawab kalau Alan baik dengannya maka ia boleh menganalisa gerakannya. Dan sejak saat itulah mereka mulai dekat dan saling memperhatikan satu sama lain. Saat liburan tiba, para atlet bebas beraktifitas dan Susi berharap bisa berpergian bersama Alan. Namun sayangnya Alan malah pergi bersama teman-temannya. Daripada bengong dan gak ada kerjaan, Susi memutuskan untuk latihan. Namun latihan yang ia lakukan terlalu keras dan membuat langannya ke slew. Cisya yang melihatnya segera mengobati dan menasihatinya. Lebih baik Susi fokus ke badminton terlebih dahulu dan jangan terlalu mikir cinta-cintaan. Karena itu Susi langsung fokus pada latihannya agar bisa memberikan yang terbaik. Dan akhirnya kejuaraan yang dinantikan pun tiba. Susi bertanding pada sebuah pertandingan tunggal putri. Sang ayah dan ibu pun tak ketinggalan menonton pertandingan putrinya di televisi. Berkat perjuangan kerasnya Susi berhasil melaju ke babak final. Namun pertandingan tersebut sangatlah berat. Susi sudah harus melawan juara All England Jung Sook Lee dari Korea Selatan. Pertandingan final tersebut benar-benar membuat Susi kewalahan dan ia kalah pada game pertama. Kesalahan demi kesalahan dilakukan Susi dan membuat para penonton semakin pesimis. Namun pada game kedua Susi berhasil membalik keadaan yang membuat pertandingan berlanjut pada game ketiga. Kemudian pada game ketiga Susi semakin mendominasi bahkan tidak memberikan satu angka pun untuk lawannya. Dan pada akhirnya ia membuktikan kelasnya dengan menjuarai Sudirman Cup. Setahun kemudian atau tahun 1990 Susi mulai kangen masakan Ciapo ibunya. Alan yang mengetahuinya langsung mengajaknya ke sebuah warung yang menjual masakan Ciapo. Mumpung ada kesempatan, Alan memanfaatkan hal tersebut untuk PDKT dengan Susi. Setelah selesai makan, mereka berkeliling kota dan menikmati hari bersama. Karena terlalu asik jalan-jalan tanpa sadar hari sudah malam dan mereka memutuskan untuk memanjat tembok samping agar tidak ketahuan Pak Satpam. Dan ternyata di saat yang bersamaan, Sarwenda bersama kekasihnya juga diam-diam manjat tembok karena mau jalan-jalan. Setelah itu pasangan di Mabu Asmara ini saling berpamitan dan balik ke asrama masing-masing. Susi dan para atlet lainnya mulai mengikuti berbagai kejuaraan bulu tangkis. Karena itulah, sang pelatih memasukkan mereka ke dalam program pelatihan khusus yang lebih ketat disiplin bahkan mereka tidak boleh makan sembarangan. Berkat latihan keras dan disiplin yang kuat, akhirnya mereka berhasil memenangkan berbagai kejuaraan dunia. Suatu ketika, Susi mendapat kesempatan pulang ke rumah untuk bertemu kedua orang tuanya. Sang ibu menasehati putrinya agar segera mencari pasangan dan pintar-pintar memilih agar tidak kecewa di kemudian hari. Kemudian pada sebuah konferensi pers, para wartawan memberikan pertanyaan bertubi-tubi kepada Pak Bar. Hal tersebut dikarenakan Alan Budi Kusuma, salah satu atlet unggulan, mengalami kekalahan pada banyak pertandingan. Media menganggap kalau hubungan asmaranya dengan Susi lah yang membuat prestasinya menurun. Pak Bar menegaskan kalau hubungan asmara bukan penyebabnya dan ia juga berkata bahwa mereka tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing atlet. Selain itu, mereka saat ini sedang fokus pada olimpiade yang akan diadakan di Barcelona. Setelah tiga tahun melakukan persiapan, mereka yakin bisa membawa pulang medali emas. Tahun 1992 adalah untuk pertama kalinya olahraga bulu tangkis ikut serta dalam ajang olimpiade. Sejak tahun 1952, Indonesia ikut olimpiade belum pernah sekalipun memenangkan medali emas. Semua pun berharap Susi dan para atlet bisa memenangkan medali emas pada olimpiade tersebut untuk pertama kalinya. Bahkan Presiden Soeharto menelponnya secara khusus memberinya semangat agar Susi tampil sebaik mungkin. Dan akhirnya saat pagelaran tiba, tim Indonesia berangkat ke Barcelona untuk berpartisipasi dalam olimpiade. Dunia tidak bisa menganggap remeh Indonesia karena memiliki prestasi luar biasa pada bulu tangkis. Perjuangan keras pun membuahkan hasil di mana salah satu wakil Indonesia Susi Susanti berhasil lolos ke final dan akan melawan Sohyun dari Korea Selatan. Kabar baik juga datang dari Tunggal Putra Indonesia. Alan Budi Kusuma akan melawan Ardi Wiranata pada partai final di mana mereka sama-sama mewakili Indonesia. Sebelum partai final berlangsung, Susi gelisah akankah dia memenangkan pertandingan final. Susi kemudian memutuskan menelpon sang ayah. Nasihat sang ayah tentu saja akan menjadi penyemangat terbaik untuk Susi menghadapi pertandingan final. Aku takut. Halo takut. Dan akhirnya tiba saatnya pertandingan final antara Susi dan Sohyun. Pertandingan tersebut disaksikan seluruh warga Indonesia karena pertandingan ini adalah pertandingan bersejarah. Awalnya Susi kesulitan menghadapi lawannya namun perjuangan kerasnya membuahkan hasil dan mengantarnya menjadi juara dunia. Sementara itu, Alan yang sebelumnya diberitakan mengalami penurunan performa menunjukkan kemampuannya. Meski di awal pertandingan selalu membuat kesalahan, namun pada akhirnya Alan mampu mengalahkan Ardi Wiranata. Apa yang diharapkan semua orang pun terwujud, Indonesia akhirnya berhasil meraih medali emas pada Olimpiade tersebut. Selesai bertanding, Sohyun langsung menemui Susi lalu memberinya selamat. Ia berharap suatu saat bisa bertanding kembali untuk mengalahkannya. Ajang Olimpiade Barcelona merupakan sesuatu hal yang istimewa, di mana Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti dijuluki sebagai pasangan emas Olimpiade. Setelah memenuhi janjinya, Susi pulang ke rumah bersama Alan, membawakan oleh-oleh medali emas untuk sang ayah. Tentu saja sang ayah sangat bangga akan prestasi putrinya tersebut. Setahun kemudian atau tahun 1993, Jenderal TNI Trisutrisno menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Pak Tri merupakan kebanggaan seluruh pecinta bulu tangkis. Banyak sekali prestasi deraih di era kepimpinannya tersebut, dan di era Pak Tri cabang bulu tangkis akhirnya memiliki dana abadi yang terkumpul dari pengusaha besar Indonesia. Scene kemudian berganti ke tahun 1995. Saat sedang makan malam bersama, sang ayah membicarakan masa depan Rudy di mana ia ditawari untuk bermain di Malaysia. Selain itu, Rudy juga berharap bisa menjadi pelatih bulu tangkis dan berkarir di sana. Kemudian Susi mengatakan kalau Rudy tidak perlu pindah karena kehidupan mereka sudah terjamin. Namun Rudy langsung membantah, apakah Susi lupa kalau sampai saat ini Susi belum mendapatkan keluarga negaraan Indonesia. Bahkan Ardi Wiranata, seorang anak pejabat PBSI, memutuskan pindah ke Amerika karena hal tersebut. Sang ibu menambahkan, sehebat apapun seorang atlet jika sudah turun dari podium, mereka adalah orang yang sama dengan yang lain. Tidak ada yang menjamin bahwa atlet yang sudah pensiun akan diperhatikan dengan baik. Selain itu, berbagai macam penghargaan dan medali emas yang ia raih tidak serta-merta dapat menolong mereka jika terjadi sesuatu. Setelah kembali ke pelatna, Susi mulai memperjuangkan haknya untuk mendapat keluarga negaraan Indonesia. Namun Susi mengalami kesulitan. Mengurus surat keluarga negaraan tidaklah mudah, serta untuk mendapatkannya juga harus ada biaya tambahan. Karena merasa dipersulit, Susi akan menghubungi Pak Tri untuk meminta bantuan. Namun Alan melarangnya. Karena menurutnya, Pak Tri sudah memperjuangkan dan melakukan banyak hal untuk bulu tangkis Indonesia. Tidak baik jika terus-terusan meminta bantuan. Puncak kemarahan Susi terjadi saat dilakukan konferensi pers Atalanta pada tahun 1996. Saat itu ada seorang wartawan bertanya bagaimana persiapannya untuk meraih medali emas Olimpiade Atalanta. Susi menjawab, berangkat saja belum tentu apalagi berpikir untuk menang. Lalu ia mengatakan kalau selama ini ia belumlah resmi menjadi warga negara Indonesia. Yang artinya, jika ia bertanding untuk Indonesia, sedangkan ia bukan warga negara Indonesia, maka medali itu sebenarnya untuk siapa? Sejak terjadinya kontroversi SBKRI pada konferensi pers tersebut, Presiden Soeharto sebenarnya sudah menghapus tuntutan SBKRI bagi warga keturunan. Namun belum banyak yang tahu karena saat itu kurang sosialisasi. Kemudian pada pagelaran Olimpiade Atalanta 96, Susi hanya berhasil meraih podium ketiga. Selesai bertanding, Susi memberi selamat kepada So Hyun yang menjadi juara Olimpiade. Susi berharap bisa bertanding dengannya kembali. Namun hal tersebut sepertinya tidak akan pernah terjadi karena So Hyun memutuskan untuk pensiun. So Hyun pun berterima kasih kepada Susi yang telah menjadi lawan terhebatnya selama ini. Sementara itu, pelatih mereka Pak Tong sudah tidak sanggup meneruskan menjadi pelatih di Indonesia. Selain gaji yang kecil, mereka tetap tidak mendapat ke warga negaraan Indonesia. Pak Tong akhirnya memutuskan kembali ke Cina, sedangkan Ciusia tetap tinggal di Indonesia karena akan merawat ibunya yang sedang sakit. Maafkan saya. Setelah kembali ke negeri Cina, nantinya Pak Tong akan berperan dalam melahirkan juara dunia yang bernama Lindan. Lindan adalah satu-satunya pebulu tangkis di dunia yang meraih Super Grand Slam atau sebutan bagi atlet yang menjuarai semua turnamen utama bulu tangkis yang jumlahnya ada sembilan. Kemudian tahun 1997, Susi dan Alan melangsungkan pernikahan mereka. Setahun kemudian atau tahun 1998, Indonesia dilanda krisis ekonomi. Saat itu orang-orang sangat mudah terprovokasi. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Banyak warga keturunan menjadi sasaran kerusuhan sebagai dampak dari krisis ekonomi. Peristiwa tersebut bertepatan dengan kejuaraan Thomas dan Uber Cup yang diadakan di Hong Kong yang mayoritas adalah keturunan Tionghoa. Susi dan yang lain tentu saja akan ikut serta ajang kejuaraan tersebut. Namun setelah tim Indonesia sampai ke Hong Kong, mereka langsung menjadi bulan-bulanan warga lokal yang melampiaskan kemarahan pada atlet Indonesia. Mereka sangat marah dan mengecam apa yang terjadi di Indonesia. Warga Hong Kong tidak peduli, meski sebagian atlet Indonesia juga keturunan warga Tionghoa sama seperti mereka. Kemarahan dan ancaman warga lokal membuat para atlet kena mental. Selain harus menghadapi pertandingan, keamanan mereka di sana juga tidak terjamin. Konflik internal pun terjadi. Mereka mulai khawatir dengan keadaan keluarga di tanah air. Pak Bar mencoba menanangkan suasana dan memberi semangat kepada para atlet. Kalian harus membuktikan bahwa kalian bisa bertanding di situasi tekanan seperti apapun. Kalau kalian mau pindah negara, kalian harus tanding dulu. Ketegangan pun meredah dan pada akhirnya mereka memutuskan tetap bertanding. Tim Indonesia pun menjadi sorotan dunia. Mereka tidak bisa membayangkan tekanan yang dialami para atlet di tengah konflik yang terjadi di tanah air. Lalu pada sebuah sesi wawancara, Susi yang diketahui sebagai warga keturunan mendapat pertanyaan. Apakah ia akan mencari swaka atau pindah ke warga negaraan? Susi kemudian menjawab, meski ia sangat marah dan kecewa atas apa yang terjadi, dengan tegas Susi mengatakan kalau dirinya adalah Indonesia dan akan selamanya menjadi orang Indonesia. Pada tanggal 24 Mei 1998, partai final diselenggarakan. Semangat dan jiwa nasionalis yang tinggi membuat tim Indonesia berjuang sepenuh hati demi memberikan yang terbaik. Dan pada akhirnya tim putra Indonesia berhasil menjuari piala Thomas setelah mengalahkan Malaysia. Sedangkan Susi Susanti meraih podium kedua piala Uber setelah kalah dari China. Semua orang di dunia melihat apa arti sebenarnya atlet sejati dalam diri mereka. Sebelumnya di tanah air untuk meredam kerusuhan, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengudurkan diri. Untuk menyatakan berhenti. Pada tahun itu juga Susi memutuskan gantung rakyat setelah dinyatakan hamil. Aku bangga. Halo bangga. Dunia mengakui prestasi luar biasa Susi dan memberi penghargaan Hall of Fame pada tahun 2004. Sampai saat ini Susi dan Alan masih aktif di PBSI. Sejak tahun 1989, Sudirman Cup belum pernah dimenangkan lagi oleh Indonesia. Yang artinya Sudirman Cup hanya dimenangkan satu kali di era Susi Susanti. Sisanya didominasi China dan Korea. Dan itulah alur film Love All Susi Susanti. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.